Intro Tak ingin kecolongan dengan penyebaran virus difteri yang sangat berbahaya, Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priuk laksanakan kegiatan sosialisasi dan pemberian vaksin difteri kepada anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priuk beserta Bayangkari yang digelar di Lobima Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan AKBP Eko Hadi Susanto mengatakan bahwa pelaksanaan vaksin difteri ini bertujuan untuk mencegah tersebarnya virus difteri di kalangan anggota yang dapat menyebabkan kurangnya kinerja kerja dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Lebih lanjut lagi dirinya juga menjelaskan bahwa dalam setahun ada 144 anggota yang meninggal dunia akibat wabah difteri ini. Sebagai data di program Ido Jaya, ini bukan untuk menanggungan bukti, Dalam satu tahun, anggota yang meninggal sejumlah 144 orang. Dengan berbagai sebab, ada yang sakit, kecelakaan, dan dengan tugas ya. Jadi, seluruh jajaran Polres kita melakukan oleh Pak Kapolda untuk menjaga kesehatan. 5 bulan lakukan penjagaan. Kedepan ini harus kita lanjutkan, karena kebetulan saat-saat dekat ini kan lagi wabah difteri. Tidak hanya segedar vaksinasi, kemudian kita juga melakukan pembinaan kesehatan pada anggota kita. Melalui kegiatan vaksin tersebut, Kapolres berharap kepada seluruh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, beserta keluarganya dapat terhindar dari bahaya wabah penyakit difteri yang berbahaya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!